Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya How are you today? Fine? Okay, thank you Sama kalau kita kabarnya baik ya Aku you happy, kamu you happy Semoga kalian tetap selalu sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Allahumma amin Materi kita kali ini adalah preposition Preposition kuih kata depan Terkenal atau dikenal dengan preposisi Untuk kelanjutan atau materi lebih lanjutnya Kita langsung masuk ke layar Preposition atau kata depan Dalam bahasa Indonesia Kata depan itu dalam bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya adalah preposition Merupakan bagian dari part of speech Yang sangat penting Jadi ini tidak bisa terlepas dari part of speech Tidak bisa terlepas dari speech Ketika kita ngomong, kita mesti pakai preposition Kok bisa pak? Iya, nanti kita lihat Alasannya apa? Oh, karena preposition biasanya digunakan di depan noun Atau kata-kata benda Atau pronon Kata-kata ganti Kata ganti apa? Kata ganti orang Pronon itu kata ganti orang Kamu masih ingat tidak? Dulu tak kasih Ada berapa kata? Ada? Iya, betul Iya, iya Oke, sip Yang pertama adalah kakak Dalam sebuah keluarga itu ada kakak Kepala keluarga Bahasa Inggrisnya apa? Kata kerja Kakak itu kata kerja Berarti verb Terus kemudian anak ibu E Keluarga kan nenek bapak, ibu, dua anak cukup Kakak itu verb Kemudian KB Dua anak cukup kan program KB Berarti noun, kata benda Terus anak E jenengi apa? Jenengi Adjective Karo adverb Jenengi kata sifat Karo kata kata keterangan Ini coro buduni Kaya ngunukui Yang ditakau nih Kata ada berapa? Jawab aja ada empat Bapak, ibu, dua anak Bapak E kakak Sebagai kepala keluarga Ibu Kok dia anak loroh? Berarti KB Berarti sing loroh anak Anak E Verb Non Adjective sama adverb Selesai ya? Oke, lanjut Tadi ada pronon Atau kata ganti Orang Menunjukkan apa? Menunjukkan hubungan Antara kedua kata tersebut Dengan kata lain Dalam sebuah kalimat nanti Mereka dapat menggambarkan Sebuah posisi Menggambarkan waktu Menggambarkan cara Dari sesuatu Itu dilakukan Oke Dan lain sebagainya Terus kemudian Berikut akan saya berikan pengertian Selain itu ada contoh Kemudian ada jenisnya Dan aja fungsi dari preposisi Oke, lanjut Untuk definisinya Preposisi atau kata depan Adalah Kata yang diletakkan sebelum Non atau kata benda Kemudian Pronon Kata ganti Orang Non phrase Kemudian non clause And then j Jeren Jeren disini adalah Object of preposition Jeren ini nanti Bentuknya adalah Ving Atau Ving Atau kata kerja Ing Atau kata kerja Berbentuk Ing Atau kata kerja Nomor 4 Atau keempat Gitu ya Tidak usah bingung Oke, lanjut Polanya seperti ini Bisa diperhatikan di Layar Polanya adalah Preposition plus non Ada pronoun Ada noun phrase Ada noun clause Kemudian ada Ving Ving Ya Jeren Oke, lanjut Kita kasih Example Terlalu kecil Tidak Ini tulisannya Keliatannya Tidak ya Bagus ini Example Example Yang pertama He likes Listening To music Ada likes Ada S nya Karena dia ada He Penjelasannya Ada di bawahnya To Yang ada Berwarna hitam Ya Dalam kalimat tersebut Itu namanya adalah Preposisi Atau preposition Diikuti oleh music Music itu apa Music adalah Termasuk dalam kata Ben Kata benda Atau non Kemudian kalimat yang kedua Let's wait Let's itu apa Itu dari Let us Let's wait For her to come Preposisi for Mengawali Pronon Her Gitu ya Kemudian yang ketiga My house is Beside The coach Rumahku itu Bersampingan Atau berada di samping Gere Gereja Itu artinya loh ya Artinya Beside Di sini Termasuk Atau Masuk dalam Kelas kata Preposisi Sisi Mengawali The The coach The coach nya itu adalah Masuk dalam Non Non Pris Kemudian I have no idea Of what you You are going to do Of juga termasuk preposisi Dan what you are going to do Merupakan non Non clause Kemudian yang terakhir ada Her sister is awfully keen On watching movies On di sini Memiliki kelas Atau Memiliki Atau termasuk ya Atau berkelas kata Termasuk dalam preposition Dan Watching Berupa Jeren Ini sudah Saya kasih contohnya Semuanya Gitu ya Ada contoh Satu persatu Dari pola Yang ada di atas tadi Lanjut Sekarang Bentuk dari preposisi itu apa pak Pak kasih ini Ada beberapa bentuk Preposisi Dalam bahasa inggris Yaitu Satu One word preposisi Preposisi One word preposisi 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 yang terdiri dari satu kata Yang memiliki dua bentuk Yang pertama adalah Tanpa akhiran ing Disitu sudah saya tulis semuanya Ada Abort Ada before Ada during Ada off Ada drop out Ada about Ada behind Ada except for Ada on Ada till Ada above And exo Etc Nanti dibaca sendiri ya Terakhir apa pak Ada without Without Oke Lanjut Yang kedua Dengan akhiran ing Akhiran ingnya apa Contohnya Ada bearing Ada during Ada including Ada regarding Ada touching Ada concerning Ada accepting Ada Not withstanding Ada considering Ada excluding Ada pending Ada saving Ada respect Respecting Pak berarti yang dengan akhiran ing Maka belakangnya harus dikasih ing juga Gitu ya Paham ya Oke lanjut Kemudian bentuk yang kedua Itu adalah Two word prepositions Prepositions yang terdiri dari dua kata Meliputi apa Oh ini ada ketentuannya juga Yang pertama Dia menggunakan off Menggunakan off Contohnya apa Ahead of Kemudian because of Pak membacanya kok kayak gitu Iya kalau ada off nya Biasanya membacanya disam Sambung Dua kata dijadikan salah satu Ahead of Because of And then Instead of And then Sort of And then Regard Regard Let Of Ya Regard Let Of Nah yang dipisah-pisah kan berarti Regardless Of Kalau Biasanya membacanya disam Disambung Oke Ini yang pakai Yang pakai off Ada apa lagi pak Oh masih banyak Ada yang diikuti dengan to Contohnya According to And then Relative to And then as to And then contrary to And then due to Next to Up to And extra Hanya dua aja pak Enggak Tak kasih lagi Wiss Nomor tiga Diikuti dengan with Withnya mana Oh cuman satu tok Contohnya Satu gimana Ada satu dua tiga Ada long with Ada Con Currently with Ada Together with Oke ya Lanjut Yang keempat Ada lagi pak Ada ini diikuti dengan For Contohnya adalah As As for And then Exit For And then save For Pak itu kenapa kok di dalam kurung Biar kamu bisa membedakan Oh Yang di dalam kurung itu bisa diganti Dengan yang lah Yang lainnya Pakai for bisa Bisa Pakai yang lainnya bisa Bisa Ya But for Dan lain sebagainya Oke lanjut Nah ini ada From juga Kalau tadi for Sekarang diikuti dengan from From hanya ada tiga Seperti yang tadi Apart from Aside from Away from Oke Ini gak ada dalam kurungnya Karena ini sudah pasti Ya Kalau yang di dalam kurung tadi Bisa diganti Lanjut Dengan up Weh Pak Saya menyerah Contohnya Give up Oh boleh Disini juga ada Up against Up deal Up to Dan lain sebagainya Gitu ya Give up boleh pak Boleh Give up boleh Terus Sekarang Ada beberapa perbedaan Yang harus kamu ketahui Perbedaan tentang apa Tentang preposisi Dan Adverb Adverb tadi apa toh Adverb adalah kata-kata Keterangan Oke Dalam bahasa Inggris Ada banyak kata Yang termasuk Dalam preposisi Dan sekaligus Sebagai adverb Untuk membedakannya Kita gampang Preposisi itu Apabila diikuti oleh Objek preposisi Objek preposisi apa aja tadi Ada noun Ada per noun Ada noun phrase Ada noun clause Ada je Jeren Oh luar biasa Kemudian adverb Kata keterangan Apabila Sebagai Kata terakhir Atau kata akhir Atau diikuti komponen Selain Objek preposisi Contoh Masih contoh gampang aja Dua Ini ya Dua poin Untuk contoh yang preposisi He fell down the stairs Loh Kok bisa gitu Lah iya Tadi sudah disampaikan di atas Kemudian yang kedua Please come in the house Kemudian yang ketiga He got off The bus At the corner Itu yang untuk preposisi Kemudian adverb Adverbnya apa Kata keterangannya apa He fell down Selesai Belakangnya gak usah dikasih Kemudian yang kedua Please come in Please come in Malah buah Masuk Silahkan masuk Terus He got off At the corner Oke Itu perbedaan antara Preposisi sama ad Adverb Keterangannya ada di atasnya Nanti dibaca lagi Oke lanjut Terakhir Terakhir ya Tapi pertemuan kita tetap Berlanjut loh ya Ini bukan perjumpaan terakhir Ini hanya materi terah Terakhir Oke Di dalam preposisinya Fungsi preposisi Secara garis besar Fungsi preposisi dalam bahasa Inggris Adalah sebagai penanda Preposisi ini di ngobot Digunakan di ngobot Yang pertama Dia akan menandakan Sebuah waktu Atau time Ya Contohnya apa That shop opens At 7 am I am itu artinya adalah Atau singkatannya adalah Enter meridiem Kemudian yang kedua Fungsi dari preposisi adalah Place and direction Dia sebagai penanda Tempat dan arah She was born in Sydney Dia lahir di Sydney Kemudian yang ketiga Dia sebagai penanda Agent Mocone agent Ya Atau pelaku Contohnya adalah This novel Was written by Harper Lee Gitu ya Terus kemudian yang terakhir Fungsi dari preposisi adalah Sebagai penanda Alat Atau instrumen Contohnya adalah I can make Caligrapy With a brush Gitu ya Demikian Materi preposisi Yang dapat saya sampaikan Mudah kan Tidak ada Ilmu yang susah Apabila kita mau belajar Kita mau berusaha Dan kita mau berdoa Berdoa Insya Allah Ilmu yang kalian dapatkan Akan menjadi berkah Apabila kalian Selalu Apa namanya Kembalikan kepada Allah Niatkan Tolabul ilmi kalian Hanya untuk Mencari Ridha Allah SWT Sekian yang dapat saya sampaikan Tentang materi preposisi ini Semoga bermanfaat Dan Akhiru kalam Wabilai Taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih